Hujan deras yang terjadi di kawasan lereng Gunung Bromo di Brobolinggo, Jawa Timur kemarin sore menyebabkan tiga desa terendam banjir. Banjir ini akibat luapan sungai yang tak mampu menampung debit air. Hujan deras yang terjadi di kawasan puncak lereng Gunung Bromo kemarin sore membuat sungai Kedung Galeng meluap. Luapan ini tidak mampu menampung derasnya air kiriman dari lereng Bromo. Akibatnya tiga desa di dua kecamatan di Brobolinggo terendam banjir setinggi satu meter. Ketiga desa tersebut yakni desa Gendung Galeng, desa Dringmu dan Tambak Rejo kecamatan Tonga. Warga yang rumahnya terendam banjir harus menyelamatkan perabotan rumah tangganya, seperti barang elektronik dan tempat tidur. Selain menggendangi rumah warga, banjir ini juga menggendangi ruas jalan Pantura tepatnya di desa Dringmu. Sejumlah kendaraan yang dari arah Surabaya Banyuwangi maupun sebaliknya terjebak kemacetan akibat tingginya debit air. Banjir ini merupakan pertama kali sejak musim hujan tahun ini. Warga berharap pemerintah provinsi segera menangani dangkalnya aliran sungai yang ada di tiga daerah tersebut. Dari Brobolinggo, Jawa Timur, Tim Liputan AMTV melaporkan.